Shalom keluarga damai, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan namun sebelumnya Bu Kristi dan Bu Fepi akan membantu kita mempersiapkan hati melalui pujian berikut Jemutlah diriku, ujilah hati dan pikiranku Aku telah berdosa dan jamah Sucikan dan jadikanku benar Pujian ku tetaplah bagimu Karena kau harus dosaku Nyatakanlah firmanmu yang kudus Agar ku cuam cuam namamu Taruh Taruh Firman Tuhan terambil dari Yohan 7 ayat 53 sampai dengan 8 ayat 11 Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun Pagi-pagi benar ia berada lagi di baik Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya Ia duduk dan mengajar mereka Maka ahli ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus Tapi Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian Apa pendapat tentang hal itu Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah Dan ketika mereka terus menulis bertanya kepadanya Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka Barang siapa di antara kamu tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang tertua Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan dimanakah mereka Tidak adakah seorang yang menghukum engkau Jawabnya tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Mari kita berdoa Bapak yang maha baik kami bersyukur ya Tuhan Sungguh agung kasih dan pengampunan matas kami semuanya Amin Kalau kedamai Ini adalah salah satu peristiwa di Alkitab yang saya suka Dulu Saya kagum dengan respon Yesus yang sangat diplomatis Alih-alih bergabung dengan para ahli hukum Untuk menghakimi dan menghukum perempuan tadi Namun Yesus justru menantang mereka Untuk melihat diri mereka sendiri Apakah mereka juga tidak berdosa apapun Namun sekarang berbeda lagi Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi saya Dan kita semua Untuk merenungkan Sikap Yesus yang sangat mencolok Kita tidak mendengar kata-kata penghukuman Cemohan Kutukan Tapi justru kata-kata lembut Penuh kulas asih Pengampunan Serta dorongan untuk tidak berbuat dosa lagi Keluarga damai Ketika kita jatuh ke dalam dosa Mari Kita tidak berpaling dari Tuhan Karena wajah Tuhan adalah wajah bapak penyayang yang selalu sabar Dia memahami kita Dia menunggu kita Dia mengubah kita Dan dia tidak lelah mengampuni kita Pernahkah kita memikirkan Tuhan yang begitu sabar terhadap kita masing-masing? Keluarga damai Kini kita telah memasuki masa prapaskah Sehubungan dengan kisah tadi Apa yang dapat kita Buat dalam masa prapaskah ini? Yang pertama adalah refleksi diri Kita diajak untuk beralih Dari sikap yang terlalu mengandalkan diri sendiri Keberadaan sikap percaya kepada Allah yang penuh kulas asih Belas kasih Allah yang selalu mengampuni Dan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk memperbarui diri Yang kedua Selama masa prapaskah kita Dapat merefleksikan diri Dan melihat kembali perbuatan-perbuatan kita Kelemahan-kelemahan Kekurangan Kesalahan kita Dan bagaimana Allah telah mengubah kita Menjadi pribadi yang lebih baik Kemudian yang kedua Kita juga bisa berdoa Dan menghayati masa prapaskah Kurangga damai Allah tidak menuntut kesempurnaan dari kita Dalam kita menghayati masa prapaskah ini Yang Allah inginkan adalah Keterbukaan Dalam introspeksi diri Pertobatan Dan penyesalan atas dosa yang kita lakukan Setelah komitmen diri Untuk percaya kepada Allah Percaya kepada penyelenggaran Allah Atas hidup kita Dan berkomitmen berjuang bersama Allah Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Menutup sama sehari ini Saya akan membacakan keluaran 34 ayat 6 Dalam kesempatan ini saya akan membacakan versi bahasa Jawa Demikian Mari kita berdoa Ya Bapak Kami kembali berada dalam masa penuh rahmat Masa dimana kami menjalani retret agung 40 hari Ajar kami ya Bapak untuk menyelami Dan menghayati masa sengsara Tuhan Yesus Ajar kami untuk menemukan kebijaksanaan Yang terkandung dalam semua tindakan Yesus Yang penuh ulas asih dan rela menderita bagi kami Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Meskipun kami tidak lebih dari debu Namun engkau mencintai kami tanpa syarat Terpujilah namamu Kekal selama-lamanya Amin Amin Amin